Di tahun 2023, ternyata bukan hanya Manchester United yang buka puasa dengan mengakhiri puasa gelar saat memenangkan Piala Liga Inggris. Namun, Liga Premier juga berencana untuk memperlakukan aturan baru, yaitu jeda buka puasa selama bulan suci Ramadan. Seperti yang sudah diketahui, mulai tengah pekan ini, seluruh umat muslim di seluruh dunia akan memasuki bulan suci Ramadan. Selama masa suci Ramadan, para pemain diperbolehkan berbuka puasa sambil bermain karena ofisial Premier League memiliki kewanangan untuk menghentikan sementara pertandingan. Diakini, jeda waktu pertandingan tidak akan berlangsung lama karena biasanya para pemain muslim yang bertanding hanya berbuka puasa dengan minuman dan makanan kecil. Sebelumnya, para pesepak bola muslim harus berbuka puasa di tengah pertandingan atau bahkan harus berpura-pura cedera untuk memberi kesempatan pemain lain berbuka. Namun, pada tahun 2021 lalu, Wasid Graham Scott sempat menghentikan laga antara Leicester City versus Crystal Palace untuk memberikan waktu bagi para pemain muslim untuk berbuka puasa. Saat itu, Wesley Fovana yang masih memperkuat Leicester City langsung menuju pinggir lapangan untuk berbuka puasa. Bukannya ditegur, namun Graham Scott justru memberi waktu kepada Fovana untuk berbuka. Berkat keputusannya itu, Graham Scott mendapatkan banyak pujian dan diapresiasi oleh Fovana. Dalam satu cuitanya, pemain berusia 22 tahun tersebut berterima kasih karena diizinkan berbuka puasa di tengah pertandingan. Hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Premier League dan operator kompetisi Liga Inggris yang telah mengizinkan saya berbuka puasa di tengah pertandingan. Ini yang membuat sepak bola terlihat luar biasa. Melihat hal itu, tampaknya Premier League ingin melakukan hal serupa di musim 2022-2023. Terlebih, di Liga Inggris musim ini cukup banyak klub-klub yang diperkuat para pemain muslim. Seperti Riyad Mahrez dari Manchester City, Mohamed Salah bersama Liverpool, Kurt Zoma bersama West Ham dan masih banyak lagi. Di bulan Ramadan tahun ini, jadwal pertandingan di kompetisi-kompetisi Eropa termasuk Liga Inggris memang sedang padat. Dengan rencana tersebut, Liga Inggris pun membuktikan jika mereka memiliki toleransi tinggi kepada para pesepak bola muslim. Nantinya, Wasid akan lebih dulu mengidentifikasi pemain mana yang puasa dan mungkin memerlukan waktu untuk berbuka puasa. Kebijakan ini diberlakukan pada pertandingan yang kick-off pada 16.30 dan 17.30 waktu setempat. Karena saat pertandingan digelar, akan berbarengan dengan waktu berbuka puasa Inggris, yaitu sekitar pukul 18.15. Selain peraturan buka puasa di tengah pertandingan Liga Inggris, Ramadan tahun 2023 juga cukup spesial bagi sejumlah klub Inggris. Salah satunya, yaitu tim biru London Chelsea. Dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, Chelsea mengadakan acara buka bersama di markas mereka, Stamford Bridge. Menurut situs resmi Chelsea, acara ini akan menjadi buka bersama pertama yang diadakan di Stadion Klub Premier League. Acara tersebut, rencananya akan dihelat pada hari Minggu 26 Maret 2023. Chelsea bekerja sama dengan Ramadan 10 Project, sebuah badan amal yang didirikan pada tahun 2013 dengan misi menyatukan komunitas dan memperkenalkan pemahaman tentang Ramadan. Sepak bola dan Ramadan memainkan peran penting dalam menyatukan masyarakat dari berbagai kelompok. Melalui acara buka bersama ini, Omar berharap Ramadan 10 Project dapat berbagi perayaan Ramadan dengan pendukung sepak bola dari berbagai latar belakang. Namun bukan hanya Chelsea, Preston North End Community and Education Trust juga mengundang komunitas muslim untuk berbuka puasa di Deepdale Kamis 30 Maret 2023. Sajian makanan segar, air, dan kurma akan disediakan secara gratis bagi mereka yang hadir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!